Intro Merpati adalah jenis burung yang keberadaannya tidak asing di lingkungan kita dalam istilah sehari-hari burung merpati seringkali juga disebut burung darah penyebutan burung darah maupun merpati digunakan untuk menyebut nama burung yang sama namun berdasarkan orinologi istilah burung darah cenderung digunakan untuk menyebut spesies yang lebih kecil dan sedangkan sebutan merpati untuk spesies yang lebih besar burung merpati atau darah merupakan anggota keluarga kolumbidi burung dengan sifat jina ini memiliki badan gempal dengan leher dan parunya yang bendek dan persebarannya merata sehingga dapat dijumpai di berbagai belahan dunia untuk mempermudah dalam mengenali burung ini kita bisa mempelajari morfologi burung merpati beserta ciri dan karakteristiknya ukuran kepala merpati relatif kecil jika dibandingkan dengan proporsi badannya paruh burung ini cenderung pendek dan keras dengan sepasang mata di kedua sisi kepalanya warna paruhnya bervariasi mulai dari kecoklatan hingga kehitaman tergantung dari spesiesnya mata burung darah berbentuk bulat kemerahan pada indera penglihatan tersebut terdapat lapisan kulit tiang mengelilinginya merpati merupakan jenis burung yang bentuk tubuhnya tergolong gempal panjang tubuhnya antara 10 cm sampai 15 cm terdapat bulu-bulu halus yang melapisi dengan warna-warna yang beragam antara lain coklat, hitam, putih dan aneka kombinasi unik lainnya burung merpati memiliki sepasang sayap yang ada pada kedua sisi tubuhnya dan selain sayap yang berfungsi untuk terbang ciri merpati juga dapat dilihat dari ekornya yang panjang dan ketika terbang ekor akan turut mengembang layaknya sebuah kipas ujung ekornya menumpul dengan aneka variasi yang berwarna pada bagian tubuh ini terdapat bulu retrices bulu tersebut berfungsi untuk mengontrol gerakan pada saat terbang habitat burung merpati awalnya berada di wilayah pesisir pantai burung yang digunakan sebagai simbol perdamaian ini dapat dijumpai dengan mudah dimanapun bahkan di seluruh dunia hingga di tempat umum dan saat ini merpati telah tersebar di seluruh dunia dengan populasi yang tinggi meskipun ada lonjakan populasi merpati saat ini belum ada dampak negatif dari kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa lonjakan populasi merpati tidak begitu membahayakan bagi manusia dan ekosistemnya burung merpati sering dipelihara oleh manusia sebagai burung hias burung balap maupun burung pedaging mayoritas merpati merupakan pemakan biji-bijian pemberian pakan haruslah yang selektif agar burung dapat tumbuh serta bergembang secara optimal dan berikut ini adalah jenis makanan burung merpati yang cocok untuk diberikan yaitu adalah kacang-kacangan, jagung, padi dan gabah, beras merah, kerikil dan batu kerikil atau batu memang bukanlah pakan burung merpati terkadang manusia memberikannya untuk beberapa tujuan karena nantinya akan disimpan di bagian tembolo tujuannya agar makanan yang dikonsumsi dapat dihancurkan secara lebih efektif burung merpati bergembang biak dengan novipar atau bertelur dan ketika memasuki masa kawin indukan betina dan jantan akan menunjukkan perilaku yang berbeda perilaku ini biasanya ditemui pada burung yang telah memiliki judul atau pasangan merpati jantan akan merayu serta terus menempel pada indukan betina cara merayunya dengan cara menggembungkan tembolok serta mengembangkan bulu-bulunya sembari melebarkan sayapnya apabila rayanya berhasil merpati jantan dan betina akan langsung melakukan perkawinan dan setelah proses perkawinan burung darah jantan membuat sarang dari ranting pohon sarang tersebut dibangun di atas pepohonan maupun tanah burung merpati yang siap kawin biasanya berumur 5-8 bulan proses bertelurnya terjadi dalam ukuran waktu 7-8 hari pasca perkawinan dengan kemampuan menghasilkan 1-2 butir telur indukan jantan sangat peduli dengan anaknya dan secara bergantian mengerami telur selama 18 hari merpati betina biasanya akan mengerami telurnya pada siang dan malam dan sedangkan burung darah jantan mendapatkan giliran mengerami pada pagi dan sore hari indukan merpati akan merawat serta memberi makan anaknya hingga usia 28 hari dan itulah sebabnya burung merpati menjadi simbol kedamaian dan cinta selamat menikmati 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 selamat menikmati